Sekali lagi saya mau ingatkan pohon ini bisa bicara tentang hidup kita secara pribadi maupun hidup keluarga saudara. Kalau pribadi pertanyaannya sekarang mudah untuk mengenali apakah kualitas hidup saya adalah baik. Apakah pohon hidup saya baik mudah. Lihat buahnya. Apakah buah-buah yang saya hasilkan dalam hidup saya adalah buah yang baik. Kalau buah yang baik maka jelas kualitas pohon saya baik. Jadi cara ukurnya, cara ceknya mudah. Lihat buahnya. Kalau buahnya yang dihasilkan adalah seperti ini. Misalnya ini adalah kehidupan keluarga. Buah-buah dari keluarga atau anak-anak. Kalau anak-anaknya adalah kualitasnya seperti ini maka kita tahu jelas. Pohonnya tidak sehat. Pohonnya tidak baik. Nah bapak ibu saudara untuk menjelaskan ini semua saya dibantu oleh tim kreatif. Silahkan naik ke stage. Untuk tahu bahwa kalau kita secara pribadi maupun keluarga kita tidak punya kualitas yang baik sebagai pohon. Baik perorangan pribadi maupun keluarga. Apa jadinya? Apa dampaknya? Coba lihat ini ya. Ini teman kita dua orang ini tidak sedang memperagakan peragaan pakaian. Bagaimana cara berpenampilan yang baik bukan saudara ya. Ini adalah gambaran mengenai manusia batinnya yang baik. Karena saya pilih warna putih. Karena putih biasanya digambarkan baik. Lalu yang satunya adalah manusia batinnya yang tidak baik berwarna hitam. Nah coba balik dulu. Nah tuh lihat saudara. Dari wajahnya aja sudah tahu ya. Mana yang baik mana yang kurang baik. Taukah saudara bahwa Kalau ternyata Pohon hidup saudara Entah yang pribadi maupun yang keluarga Kalau saudara dikeluarga saudara sebagai anak berarti Pohonnya adalah papa mama saudara. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga maka pohonnya adalah saudara. Dan pasangan saudara. Apa yang terjadi kalau ternyata Pohon yang kualitas tidak baik ini Lalu dia berbuah Dan saya tidak bicara kalau buah dari pohon tidak baik itu Mereka bukanlah orang-orang yang tidak berhasil dalam hidup ini. Enggak loh saudara. Mereka bisa berhasil. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang jenius Di luar sana banyak yang bukan anak Tuhan. Banyak. Yang berhasil banyak. Tapi permasalahannya dia bisa berhasil. Dia bisa hebat. Tapi dari hasil pohon Yang kualitasnya tidak baik. Bagaimana kalau ternyata Orang itu Punya profesi Sebagai lurah. Bayangkan saudara. Dari pohon yang tidak baik Hasilnya Hasil pohon yang tidak baik itu Punya profesi sebagai lurah. Makanya gak heran Di luar sana kita dengar begini kan Kalau berurusan dengan yang gini-gini Kalau bisa dipermudah Kenapa harus dipermudah? Diperasulit saja. Kenapa? Ya karena ini Hasil dari kualitasnya ini Bagaimana kalau ternyata Pohon yang tidak baik itu Seorang accounting manager Accounting manager Pegang pembukuannya perusahaan loh ini Tapi hasil dari kualitas pohonnya Tidak baik. Saudara tahu Nilai-nilai value-value yang dia lakukan Dalam pekerjaan dia sehari-hari Tidak apa-apa Miring-miring dikit Tidak apa-apa Nah itu Karena pohonnya dengan kualitasnya ini Tidak baik Bagaimana kalau ternyata Dia juga seorang Sutradara film Berarti kan Orangnya sendiri aja Sudah pakai topeng Tidak pernah hidup apa adanya Punya peran terus Hidupnya sandiwara terus Hidupnya drama terus Ngalah-ngalahin drama Korea Kalau ini saudara Ini drama kehidupan Bagaimana kalau dia jadi Sutradara film Maka film-filmnya dihasilkan Tidak mungkin filmnya Punya value-value yang baik Saya tidak bicara Tadi pagi saya cerita Saya tidak bicara Bahwa kalau kita orang Kristen Karena nonton film Harus nonton film yang judulnya Petrus berjalan di atas air Paulus Tidak harus Begitu saudara Boleh lihat film apapun juga Tapi saudara harus hati-hati Kalau dibalik film itu Ternyata sang sutradara Atau sang penulis naskahnya Atau sang produsernya Ternyata Hasil produk Dari pohon yang tidak baik Saya tidak yakin Value yang ada di dalamnya Adalah value yang baik Sutradara film Makanya tidak heran Hidupnya drama terus Bagaimana Kalau ternyata Dia adalah Seorang menteri Pendidikan Wah Mau bikin program apa Loh mungkin bisa jadi Programnya tetap ada Tapi mau arah kemana ini Yang terakhir Bagaimana kalau ternyata Yang model seperti ini Bukan ini loh saudara ya Kalau yang ini saya tahu Kenal Dia pasti orang baik-baik Yang contohnya seperti ini Jadi presiden Makanya dikit-dikit Kirim bom Gitu Dikit-dikit kirim nuklir Apa-apa gitu Mainnya perang Jadi saudara Nah saudara kita bisa tahu Nah sedangkan yang satunya Pohon dengan kualitas yang baik Kalau ternyata dia punya profesi Seorang manajer HRD Wah Betapa beruntungnya perusahaan ini Punya seorang manajer HRD Yang bisa atur demikian rupa dengan baik Seorang anak Tuhan Seorang yang punya value kekristenan yang benar Dampaknya itu loh saudara Perhatikan Bagaimana kalau ternyata dia Seorang kepala sekolah Pasti mengatur semua program pendidikan sekolahnya dengan baik Berdasarkan firman Tuhan Wah kan gitu saudara Anak Tuhan kok Produk dari pohon yang sehat Pohon yang baik Makanya kalau pilih sekolah Saudara harus hadih hati saudara ya Paling gak pilih seperti MSCS gitu lah Kita sudah tahu dasarnya gitu Promosi saudara ya Bagaimana kalau ternyata Dia juga punya profesi seorang dokter Tadi siang saya baru cita-cita dengan teman Ternyata ada seorang dokter Tadi cerita dengan saya Pak Ada Pastor Robert juga ya Seorang dokter yang melakukan tindakan yang sudah Waduh di luar nalar saudara Merugikan pasiennya Dan begitu banyak pasien dirugikan Tanpa pasien ini sadar Melanggar etika dan lain sebagainya Itu gak mungkin Hasil produk dari pohon yang dengan kualitas baik Seorang dokter Melanggar etika Kode etik Bagaimana kalau ternyata dia adalah seorang Wali kota Pengaruhnya Pengaruhnya satu kota ini saudara Orang yang baik Orang yang hidupnya Ditanam nilai-nilai value-value Kebenaran firman Tuhan Wali kota Bagaimana kalau ternyata Dia juga seorang presiden Kalau saudara dan saya Dalam hidup ini boleh pilih Mau hidup di negara mana Bebas gitu ya Saudara mau pilih mana Hidup di negara yang presidennya Seperti ini Wajahnya pakai badut terus Topengan terus Drama terus Atau presiden yang baik-baik ini Ini kan wajahnya kelihatan Lebih ganteng mana saudara Ganteng yang ini ya saudara ya Masih buka lawangan juga Apalagi ini ya Oke Thank you silahkan kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton